Usai dilakukan gelar perkara, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota menetapkan ibu yang membunuh anak kandungnya sebagai tersangka. Sementara KPAD Kota Bekasi fokus melakukan pendampingan untuk menghilangkan trauma pada anak, yakni adik korban yang ada di tempat kejadian perkara. S&F, 27 tahun pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang berusia 5 tahun di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya tersangka diduga melakukan pembunuhan setelah mendapatkan bisikan goik. Dari sejumlah penyidikan, tersangka kerap berubah-rubah dalam memberikan keterangan. Pihak kepolisian bekerjasama dengan KPAD dan DP3A, Pemkot Bekasi, diterangkan bahwa hasil pemeriksaan psikologi tersangka mengidap penyakit gangguan mental yang sering berhalusinasi. Dari hasil pemeriksaan psikologi juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut, yaitu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku. Dan dari psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri. Sementara itu KPAD Kota Bekasi kini fokus melakukan pendampingan kepada adik korban yang baru saja berusia 1 tahun 7 bulan untuk menghilangkan trauma anak karena adik korban tersebut sempat melihat langsung peristiwa penganiayaan korban hingga tewas. Dalam proses pendampingan, pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Belenang Daerah Kota Bekasi. Selain itu, KPAD Kota Bekasi juga tengah berkoordinasi dengan pihak keluarga terdekat untuk melakukan pendampingan karena akan dipisahkan dengan tersangka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan. Terima kasih kerana menonton!